Sub indo by broth3rmax Gambot layaknya skutik maxi akan segera hadir di Indonesia, brosis. Dimana kali ini skutik anjar tersebut tidak hanya berdesain super keren aja, tapi juga akan hadir dengan mesin yang setara dengan 200 cc, brosis. Tapi sebelum kita bahas spesifikasi mesin dan harganya, kita mulai dari desain luar motor ini dulu ya, brosis. Dimana pada bagian headlamp, skutik ini memiliki desain sikel headlamp yang minimalis, pada bagian tengah fairing, serta dengan pencahayaan full LED. Selain itu, brosis, pada bagian panel instrumennya juga terlihat sangat mewah dengan penggunaan panel full TFT yang cukup lebar, brosis. Berali pada bagian stop lampnya, terlihat memiliki desain yang senada dengan bagian headlamp depan, dengan desain yang cukup minimalis, serta dengan sistem pencahayaan LED-nya. Selain pada bagian stop lampnya, brosis, pada desain tail skutik ini cukup mencuri perhatian mimin juga lho, brosis. Dikarenakan desain pada tail skutik ini, terlihat sangat sporty dan memiliki aura layaknya motor-motor sport dengan desain yang meruncing, serta penggunaan model single sider. Bahkan gak cuma pada desain tail aja, pada desain keseluruhan dari skutik ini juga kalau mimin perhatikan, terlihat cukup sporty dan futuristik. Menariknya pada bagian tengah, terlihat rangka model Delta Box, serupa dengan yang sering digunakan oleh pabrikan Yamaha. Berali pada bagian suspensi, di bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velek cukup lebar, dan pengereman depan jakram. Lalu pada bagian belakang, menggunakan suspensi single sapling dan velek yang cukup lebar juga, serta pengereman belakang jakram. Dan untuk urusan mesin, skutik ini dibekali mesin elektrik yang memiliki tenaga sebesar 200 tenaga kuda, atau setara dengan 200 sisi dengan baterai berkapasitas 40Ah, yang mampu menempuh jarak hingga 80 km. Dimana untuk pengisian daya pada skutik ini, sudah menggunakan sistem fast charging, yang hanya membutuhkan waktu pengisian dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 60 menit. Selain itu untuk urusan harga, kabarnya di Indonesia skutik ini hanya akan dibanderol sebesar 20 jutaan brosis. Dan nantinya motor ini sendiri akan hadir di Indonesia dengan label Crayon 07 dari pabrikan TVS. Nah, jadi gimana brosis? Kalian tertarik gak meminang TVS Crayon ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah!